Pemirsa kezanah, disadari atau tidak, ternyata pergaulan antara lawan jenis telah mendekatkan seseorang kepada perbuatan zina yang dilarang oleh agama manapun. Dalam Islam, zina bahkan dikategorikan sebagai dosa besar yang memiliki konsekuensi hukum di dunia dan di akhirat. Namun demikian pelaku zina selalu bergetayangan di mana-mana, di saat ada kesempatan dan ada objeknya. Dalam bentuk pembaksaan atau sama-sama suka, bahkan tak jarang zina terjadi di sekitar lingkungan kita tanpa dapat kita ketahui. Mengapa semua ini terjadi? Secara umum, sebab paling utama terjadinya zina adalah tidak adanya batasan di tengah-tengah masyarakat kita mengenai pergaulan antara lawan jenis dan bercampurnya laki-laki dan perempuan di berbagai tempat. Ada pun secara khusus intensitas pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang sering terjadi, tentu dapat memicu terjadinya bercinahan. Karena itu, Rasulullah SAW melarang laki-laki berduaan dengan perempuan. Sebagaimana sabdanya? Janganlah seorang laki-laki berkhaluat dengan seorang wanita, melainkan yang ketiga dari mereka adalah setan. Hadith Riwayat Ad-Germuzi Selain itu, zina merupakan salah satu ciri kehidupan akhir zaman dan sebagai pertanda semakin dekatnya hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya, diantara tanda-tanda kiamatnya itu, diangkatnya ilmu dan kebodohan nampak jelas, banyak orang minum khamar dan banyak orang berzina secara terang-terangan. Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim Lantas bagaimana dengan persepsi masyarakat bahwa zina adalah hutang, sehingga harus dibayar oleh keturunannya? Sebenarnya, ini adalah ungkapan syafi'i dalam syairnya. Jagalah kehormatanmu, maka kehormatan wanitamu akan terjaga. Indari olehmu segala yang tidak layak dilakukan seorang Muslim. Sesungguhnya, zina adalah hutang. Jika kamu sampai berani berhutang, ketahuilah tebusannya ada pada anggota keluargamu. Siapa yang berzina dengan wanita lain dan membayar 2.000 nirham, bisa jadi keluarganya akan disinai dengan harga seperempat nirham. Siapa yang berzina akan dibalas disinai, meskipun dari lubang ginding rumahnya. Jika anda orang cerdas, pahamilah hal ini. Perkataan ulama besar sekali berimam syafi'i bukan tanpa dasar. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, dirugikan. Al-Quran surah Al-An'am ayat 160 Dalam menafsirkan ayat ini, para ulama sepakat bahwa Al-Jazak min jinzil amal, balasan dari suatu perbuatan berupa perbuatan yang sama, Jika membunuh, maka ia dibunuh. Jika ia berzina, maka salah satu dari keluarga atau keturunannya akan dizinai. Na'udzubillahimin zarik Zina sungguh merupakan perbuatan keji dan jalan buruk yang ditempuh oleh pelakunya, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 Keberanian untuk melakukan zina adalah keberanian untuk menanggung resiko yang sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, Dua kejahatan akan dibalas oleh Allah ketika di dunia, yaitu zina dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadith riwayat At-Tabrani Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Ta'ala berkata, keburukan zina dapat dilihat dari cara Allah menghukumnya secara keji dengan cara dirajam. Hukumannya wajib disaksikan oleh orang-orang beriman, dan kedudukannya disamakan dengan hewan yang tidak berakal. Diriwayatkan dari Amrubin Maimun Al-Audi, ia berkata, Saya melihat kerajantan dan perempuan berzina. Mereka merajamnya, dan aku termasuk yang merajamnya. Hadith riwayat Al-Bukhari Pemirsa kesana, tren vision yang semakin berkembang membuat sebagian wanita muslimah enggan memilih berhijab dan memakai pakaian yang terbuka di bagian lengan dan betisnya tanpa berhijab. Di tengah kehidupan masyarakat yang heterogen, di tempat kerja, terminal, pasar, jalan-jalan, mau tidak mau aurat mereka dilihat oleh laki-laki selain muhrim. Lalu bagaimana jika laki-laki melihatnya tanpa bisa dihindari? Para ulama sepakat bahwa melihat aurat wanita selain mahram, hukumnya haram bagi laki-laki yang telah akil dan balik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Al-Quran Surah Andur ayat 30 Demikian pula sebaliknya, wanita juga haram melihat aurat laki-laki yang bukan mahramnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Katakanlah kepada para perempuan beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Janganlah menampakkan auratnya, kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara lelaki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, wanita-wanita Islam, budak-budak yang mereka miliki, para pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Janganlah mereka mengentakkan kakinya, agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Hai orang-orang yang beriman, bertawabatlah kepada Allah, agar kamu beruntung. Al-Quran Surah An-Nur, ayat 31. Namun, bagaimana jika laki-laki melihat wanita selain mahrum bukan pada auratnya? Misalnya telapak tangan dan wajah, karena para ulama sepakat, bahwa tangan dan wajah wanita bukanlah aurat. Sebagaimana mereka menafsirkan Al-Quran Surah An-Nur, ayat 31, bahwa yang dimaksud perhiasan, yang biasa tampak itu, ialah wajah dan telapak tangan. Dalam hal ini, ada dua pendapat ulama yang masyur. Pertama, melihat wajah dan telapak tangan wanita selain mahrum, haram secara mutlak. Ibnu Hajar Al-Haisami menjelaskan, tidak diperbolehkan bagi laki-laki untuk melihat wanita selain muhrim, karena keumuman larangan dalam Surah An-Nur, ayat 30. Jika melihat auratnya diharamkan, maka melihat bagian lainnya juga diharamkan bagi selain muhrim, bahkan meskipun ia melihat dari balik tirai yang transparan, atau jari cemari yang renggang. Pendapat kedua, bahwa diperbolehkan melihat wajah dan telapak tangan wanita selain mahrum, jika aman dari fitnah. Syaita Quddin dari Masab Hamali berkata, yang diharamkan adalah melihat wanita pada selain wajah dan telapak tangan, tetapi tidak diperbolehkan bagi laki-laki melihat wanita selain muhrim, jika tidak ada keperluan. Melihat aurat wanita hukumnya haram, dan melihat selain aurat hukumnya makruh. Syaih Ibn Akil berkata, tidak haram melihat wajah wanita selain mahrum, jika aman dari fitnah. Syaih Ad-Dasuki dalam hasiyahnya berkata, wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat, maka diperbolehkan melihatnya dengan syarat tidak khawatir terjadi fitnah, dan tidak ada maksud untuk menikmati kecantikannya. Lantas bagaimana hukumnya melihat wanita di tempat umum yang tidak bisa dihindari? Ulama kontemporer menjelaskan, ada dua kaidah yang menjadi acuan masalah ini. Pertama, bahwa sesuatu yang dilerang itu diperbolehkan ketika darurat, atau ketika dalam kondisi membutuhkan, seperti kebutuhan berobat, melahirkan, dan sebagainya. Demikian pula pembuktian tindak pidana dan lain-lainnya yang diperlukan, serta menjadi keharusan baik untuk perseorangan maupun masyarakat. Kedua, bahwa apa yang diperbolehkan itu menjadi terlarang apabila dikhawatirkan terjadinya fitnah, baik kekhawatiran itu terhadap laki-laki maupun perempuan. Dan hal ini apabila terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas, tidak sekedar perasaan dan khayalan sebagian orang yang takut dan ragu-ragu terhadap setiap orang dan setiap persoalan. Dari penjelasan ini bisa disimpulkan bahwa melihat dan berbicara kepada lawan jenis, karena ada keperluan di tempat-tempat umum, hukumnya darurat dan diperbolehkan. Dengan syarat tetap menundukkan sebagian pandangannya, tidak melihat kepada auratnya, aman dari fitnah, dan tidak ada maksud menikmati kecantikan atau ketampanannya. Demikian juga laki-laki yang melihat wanita selain mahrum di tempat umum, jika tidak ada keperluan biasanya terjadi secara tiba-tiba dan hanya sekilas saja, maka ini juga diperbolehkan. Karena pandangan pertama tidak berdosa, akan tetapi tidak boleh melihatnya lagi tanpa ada keperluan yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Dinyatakan dalam sebuah hadith, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang memandang secara tiba-tiba, maka Rasulullah SAW memberi perintah kepadaku, malingkanlah pandanganku. Hadith Riwayat Muslim Menjelaskan hadith ini, Syekh Salim Al-Hilali berkata, tidak ada dosa memandang kepada selain mahrum secara tiba-tiba, tidak disengaja. Akan tetapi wajib untuk memalingkan pandangan berikutnya, karena hal itu sudah merupakan dosa. Imam An-Nawawi mengatakan, pandangan kepada selain mahrum secara tiba-tiba tanpa maksud tertentu, tidak berdosa. Adapun selain itu, bila ia meneruskan pandangannya, maka hal itu sudah terhitung sebagai dosa. Karena itu, Nabi SAW pernah memerintahkan anak pamannya yang bernama Fadul bin Abbas, agar tidak melihat wanita Khaf Amiyah pada waktu haji, ketika beliau melihat Fadul berlama-lama memandang wanita itu. Fadul bertanya kepada Rasulullah SAW, Mengapa engkau palingkan muka anak pamanmu? Beliau menjawab, Aku melihat seorang pemuda dan seorang pemudi, maka aku tidak merasa aman akan gangguan setan terhadap mereka. Kekhawatiran akan terjadinya fitnah itu sebenarnya kembali kepada hati nurani seorang muslim. Artinya, fitnah itu tidak dikhawatirkan terjadi jika hatinya dalam kondisi sehat, tidak dikotori syahwat, tidak dirusak subhan atau kesamaran, dan tidak menjadi sumber pikiran-pikiran kotor dan menyimpang. Jadi, melihat kepada lawan jenis itu, hukumnya boleh, dengan syarat tidak dibarengi dengan upaya menikmati dan bersyahwat, dan tetap menundukkan sebagian pandangannya. Jika dengan menikmati dan bersyahwat, maka hukumnya haram. Karena itu, Allah menyuruh wanita mu'minah menundukkan sebagian pandangannya. Demikian pula, laki-laki hendaknya menundukkan sebagian pandangannya. Imam Syafi'i pernah berpucar, bahwa zina itu adalah hutang, dan akan dibayar oleh keturunannya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, pemirsa, jangan kemana-mana, khazanah akan segera kembali, sesaat lagi. selamat menikmati. PEMIRSA KEZANA Salah satu yang terlarang untuk dilakukan di dalam masjid adalah tashbik atau menjalinkan jari jemari Sebagaimana diriwetkan dari Abu Said Al-Khudri bahwa Nabi SAW bersabda Apabila salah seorang dari kalian berada di masjid, maka janganlah dia menjalinkan jari jemari Sesungguhnya menjalinkan jari jemari itu adalah dari setan Dan sesungguhnya salah seorang dari kalian senantiasa berada di dalam sholat selama dia berada di masjid hingga dia keluar darinya Hadith Riwayat Ibnu Abi Shaibah Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud menjalinkan jari jemari? Mengapa tindakan ini dilarang ketika berada di masjid? Ibnu Abi Din mengatakan, menjalinkan jari jemari adalah memasukkan jari jemari tangan yang satu di antara jari jemari tangan yang lainnya Dalam kitab Ma'alimus Sunan, Al-Khattabi menjelaskan Menjalinkan jari jemari satu sama lain ini kadang iseng dilakukan sebagian orang Ada juga yang melakukannya untuk membunyikan jari-jari tangannya Kadang ada juga yang membelitkan jari-jari untuk merangkul lutut dengan kedua tangan ketika bersantai Dan kadang hal ini membuatnya mengantuk sehingga bisa membatalkan wudhu Suatu ketika Ka'ab bin Ujrah bertemu dengan seseorang yang hendak pergi ke masjid Ka'ab melihatnya sedang menjalinkan jari jemarinya Kemudian Ka'ab melarangnya seraya berkata Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda Apabila salah seorang di antara kalian wudhu membaguskan wudhunya Kemudian pergi menuju masjid Maka janganlah ia menjalinkan jari jemarinya Tashbik Sesungguhnya ia dalam keadaan sholat Hadith riwayat Abu Daud Ahmad Tirmizi dan lainnya Berdasarkan hadith-hadith ini para ulama fikir menyatakan Menjalinkan jari jemari ketika sholat hukumnya makruh Dalam hadith riwayat Abu Daud bahkan disebutkan bahwa Ibnu Umar berkata Menjalinkan jari jemari ketika sholat merupakan cara sholatnya orang-orang yang dimurgai Allah Mayoritas ulama memakruhkan menjalinkan jari jemari Bagi orang yang hendak melaksanakan sholat Meskipun sholat itu belum dilakukan Bahkan menurut mereka orang yang keluar rumah dengan maksud mendatangi masjid untuk sholat Atau orang yang sedang duduk-duduk di sekitar masjid selama menanti sholat Juga dimakruhkan menjalinkan jari jemarinya Karena menanti sholat termasuk dalam hukum sholat Berdasarkan hadith dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda Apabila seorang di antara kalian wudhu di rumahnya Kemudian ia pergi ke masjid Maka ia senantiasa dalam keadaan sholat Hingga ia kembali pulang ke rumahnya Oleh karena itu janganlah ia melakukan seperti ini Beliau SAW menjalinkan jari jemarinya satu sama lain Hadith riwayat Ibnu Huzaimah Al-Hakim dan Ad-Darimi Lalu bagaimana dengan orang yang hanya duduk-duduk di dalam masjid Tidak untuk melaksanakan sholat Misalnya sudah selesai sholat atau ke masjid untuk pengajian Apakah ia boleh menjalin jari jemarinya? Ibnu Tahimiah menuturkan Hukum menjalin jari jemari adalah makruh ketika ia keluar berjalan menuju masjid Sementara ketika ia sudah berada di dalam masjid Maka hukum makruhnya akan bertambah Ketika ia sedang melaksanakan sholat Maka kemakruhan itu pun semakin keras Akan tetapi jika menjalinkan jari jemari dilakukan di luar sholat Maka tidak ada larangan Artinya seseorang boleh menjalinkan jari jemarinya Ketika sedang bersantai dan semacamnya Asalkan tidak sedang ingin melaksanakan sholat Ketika seseorang berada di masjid Tapi tidak sedang menunggu sholat atau telah selesai melaksanakan sholat Maka tidak ada larangan untuk menjalinkan jari jemarinya Berdasarkan hadis dari Abu Musa bahwa Nabi SAW bersabda Sesungguhnya seorang mu'min dengan mu'min lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan Kemudian beliau SAW menjalinkan jari jemarinya Hadis riwayat Bukhari Ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW sendiri Juga pernah melakukan tashbik Atau menjalinkan jari jemarinya di masjid setelah selesai sholat Wallahu atlam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!